Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan aku Afi Awliya Rahmi Dan kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang psikologi kesehatan Nah teman-teman sebelum kita mengenal tentang psikologi kesehatan Ada baiknya sekilas kita mengenal tentang psikologi Lalu apa sih yang sebenarnya disebut dengan psikologi gitu ya Nah bagi sebagian orang yang menafsirkan istilah ini sangat identik dengan gangguan mental Kenyataannya kondisi yang sebenarnya bukanlah demikian Nah jadi yang dimaksud dengan psikologi itu adalah Sebuah disiplin ilmu yang khusus mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi mental Pikiran maupun perilaku seseorang Nah secara sederhananya Psikologi ini adalah sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan bagaimana untuk memahami orang lain Nah itu selanjutnya itu ada manfaat ilmu psikologi Nah manfaat mempelajari ilmu psikologi dalam bidang psikologi ini memiliki banyak sekali manfaat ya teman-teman Terutama yang berkaitan dengan psikologi kesehatan Berikut ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika mempelajari tentang ilmu psikologi Yang pertama yaitu lebih memudahkan untuk memahami orang lain dengan baik Yang kedua bisa mengenali kelebihan dan kelemahan diri Yang ketiga mempertajam ingatan Yang keempat terciptanya komunikasi yang baik Nah banyaknya manfaat ilmu psikologi kesehatan tersebut Maka seseorang akan lebih mudah memahami orang lain Karena itu dengan mempelajari ilmu psikologi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah psikis seseorang Karena mengalami gangguan kesehatan Nah itu tadi sekilas tentang psikologi dan manfaat psikologi Nah selanjutnya kita ke psikologi kesehatan Nah sebenarnya apa sih yang disebut dengan psikologi kesehatan gitu ya Dari urayan tadi nih dapat kita simpulkan bahwa Apa yang disebut dengan psikologi kesehatan adalah sebuah bidang keilmuan yang khusus mempelajari tentang tingkah laku seseorang Dalam hal ini tingkah laku atau faktor yang lainnya yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan Nah psikologi kesehatan adalah bidang yang terus berkembang Semakin banyak orang yang menyadari dan berusaha untuk mengendalikan kesehatan mereka Semakin banyak orang mencari informasi dan sumber daya yang berhubungan dengan kesehatan Psikologi kesehatan juga fokus pada mendidik seseorang mengenai kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri Psikologi kesehatan mendekankan bagaimana perilaku mempengaruhi kesehatan Itulah alasannya psikologi kesehatan berada pada posisi yang tepat Untuk membantu orang yang mengubah perilaku berkontribusi pada kesehatannya Psikologi kesehatan melihat faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan kesehatan seseorang Dan mencari cara untuk memotivasi orang tersebut agar membuat pilihan kesehatan yang lebih baik Psikologi kesehatan fokus melakukan penelitian mengenai bagaimana pencegahan perilaku tidak sehat Dan mencari cara baru untuk mendorong orang bagaimana mengendalikan perilaku yang beresiko Padahal yang tidak sehat Ia juga perlu belajar mempertahankan pandangan positif agar dapat memerangi stres, depresi, dan kecemasan yang muncul Selama upaya seseorang mempertahankan berat badan Nah contoh lainnya ketika kamu menyadari bahwa makan makanan tinggi gula tidak baik untuk kesehatan tubuh Namun masih banyak orang yang terus makan atau minum kandungan tinggi gula Terlepas adanya kemungkinan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang Nah selanjutnya antara psikologi dengan kesehatan mempunyai hubungan yang erat Meskipun pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang Namun faktor psikologis biasanya paling dominan Sehingga dapat lebih cepat membuat kondisi kesehatan seseorang bisa menurun dengan sangat drastis Dan bahkan bisa mengakibatkan kematian Dengan demikian korelasi antara psikologi dengan kesehatan sangatlah erat Karena psikologi kesehatan ini akan lebih mengutamakan untuk meningkatkan kesehatan Dalam hal ini meliputi masalah pencegahan, pengobatan, maupun reaksi seseorang dalam hal penyembuhan penyakit Pendekatan yang digunakan dalam psikologi kesehatan dikenal sebagai model biososial Menurut pandangan ini penyakit dan kesehatan adalah kombinasi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial Faktor biologis itu termasuk sifat kepribadian yang diwariskan dan kondisi genetik Faktor psikologis melibatkan gaya hidup, karakteristik kepribadian, dan tingkat stres Faktor sosial mencakup sistem dukungan sosial, hubungan keluarga, dan kepercayaan budaya Nah, biasanya ada beberapa jenis gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis penderitanya Nah, berikut ini ada beberapa jenis gangguan penyakit yang mempunyai hubungan sangat erat dengan kondisi psikologis penderitanya Yang pertama yaitu gangguan penyakit jantung Biasanya seseorang yang difonis dokter mengidap gangguan penyakit jantung Kondisi psikologisnya juga akan terpengaruh Hal ini yang kemudian justru dapat memperburuk keadaan Karena itu psikologi kesehatan ini akan dapat membantu perilaku penderita jenis gangguan penyakit yang satu ini Nah, yang kedua itu gangguan penyakit stroke Nah, bila terkena serangan stroke biasanya kondisi psikologis penderita stroke juga akan mengalami gangguan Apabila gangguan stroke yang dialaminya tergolong parah dan sampai mengakibatkan kelumpuhan Sehingga penderitanya tidak dapat melakukan aktivitas apapun Nah, yang ketiga itu penyakit kanker Jenis gangguan penyakit lain yang dapat mempengaruhi psikologis kesehatan penderitanya adalah penyakit kanker ini Gangguan jenis penyakit yang satu ini biasanya dapat sangat cepat mempengaruhi kondisi psikologis kesehatan penderitanya Nah, gitu Beberapa penanganan yang dapat dilakukan psikologi Biasanya seseorang yang mengalami gangguan penyakit berat akan lebih rentan gitu ya Mengalami gangguan psikologi Dalam hal ini, maka ilmu psikologi kesehatan yang akan dipakai untuk mengatasi maupun mencari jalan keluarnya Berikut ini secara keseluruhan psikologi kesehatan dapat digunakan untuk menangani berbagai gangguan berikut Yang pertama yaitu pengaturan berat badan Terus peningkatan nutrisi, berhenti merokok, mengurangi perilaku seksual beresiko Psikologi kesehatan juga dapat mengurangi stres Mencegah timbulnya penyakit Memberikan pengertian tentang gambaran penyakit Lebih cepat pulih Memberi cara penanganan penyakit dan lainnya Nah itu tadi dia Sekilas tentang psikologi kesehatan Pada dasarnya penyembuhan setiap penyakit juga berkaitan dengan perilaku psikologi Dengan melakukan kombinasi pengobatan dan psikologi kesehatan Dapat membantu kamu mengatasi penyakit dan mencapai tujuan kesehatan Jadi untuk kita semua harus dari sekarang kita melakukan pola hidup sehat Nah itu tadi sedikit materi yang sudah disampaikan Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!